Oh banyak ganti-ganti ya Tidak apa-apa Tidak harus berganti-ganti Nah Kamu sendiri punya orang tua Kau membayangkan gak Kamu sebagai Anak ya Pernah gak membayangin Ibu kamu Bapak kamu Aliasnya kamu Atau Babe kamu Saat-saat Sekarang ini Dia tidak punya uang Untuk beli makan Atau apa gitu Kau pernah gak bayangin begitu Ada bayangan gak Ya pernah Kan adiknya ketahuan Kayak adik misalnya ngasih Jangan soal adik-adik Ngasih Ibaratnya Ngasih kan Paling akhir Tanggung bulan Dia kan gak pengen ngasih Jadi begini Dia dulu itu Merawat kamu Rawat kamu Maknya Penyaknya Nyusuin Mbak B Mungkin cari napa Nah sekarang Mereka sudah gak ada Kekerjaan Sudah gak ada Gaji Nah sekarang yang ada Dari anak-anaknya ini Kalau saya mau pikiran Kalau saya mau pikiran Saya pikiran ya Ada gak yang beli makan Ada uang buat beli makan Makanya sekadang Kamu ya Orang tua kirimin uang Seperti itu Jawaban dia ya Kirimin kan kamu yang punya duit Ngomongnya begitu Nanti kalau saya omong bagaimana Kekiran gak ikhlas Gitu Terus kalau gak ikhlas Harus kirim lagi Enggak besok-besok Ya kirim Ya maksudnya Maksudnya Nia Kan kamu yang ini Nia Kirim Nia Kekiran orang tua Luda Gitu Tinggal kirim doang Ya tapi kan saya ngomong dulu Sama kamu Gitu Harusnya malah kamu yang Ngingetin Pak Nyak Babe Kirimin uang Gitu Ya Satu bulan Dua bulan Gitu Kirimin uang Jangan gak sama sekali Gitu Rasanya-rasanya Nama orang tua Sudah tidak ada penghasilan Tidak ada pendapatan Kalau bukan dari Anak-anaknya Siapa Anak ada delapan Tidak ada satu pun Tinggal serumah Gitu Ya kan karena Sebenarnya gini ya Kadangnya Kamu udah beli Kamu udah beli Kamu udah dua kali Terus ibunya belum Dikasih-kasih Tapi ya protes Ah Orang anaknya sendiri Jadi ya gak jadi protes M3 Jangan miring Jangan miring-miring Jangan gini Belajar tegap Begitu Kalau sama-sama dikasih Kok Ya kalau memang Begitu Ya kamu tinggal Ngomong pakai Menuang Buat orang tua Di sana Gitu Cuma kalau ada sesi lain Waktu yang kemarin Kata kamu buat Beli penampung air Kan dikasih gede juga Cuma katanya Gak jadi beli Cuma ada yang bilang Duitnya utuh kok Gitu sih Simpen gitu Nah kalau di itu Ya dipakai dulu Aja Keperluan Kalau di itu Agak Nyimpannya Terlalu kejepit Kan kayaknya Gak susah Ngambilnya Gak tau Udah ntar aja Lihat dulu Dikasih toren Apa enggak Gitu Kalau gak dikasih Kita beli Pasti kayaknya Burungan Nanti dikasih Kayaknya Pion Nah itu dia Maka dari itu Saya bukan gak kasih Kasih kok Cuma kan kita Tidak bisa Memberikan Misalnya Ini buat kebutuhan Yang Primer Sekunder Sekunder itu Yang Yang tidak terlalu Mendasak Itu langsung Dibragin juga Dengan yang Sangat mendasak Ya berarti Ntar gini aja Kalau misalkan lagi Bangunan duitnya Ini mau buat Di apa Minta Kita pake aja Yang tuh dulu Iya gak masalah Cuman kan Sebaiknya Namanya orang Bangun rumah Kalau Memang keinginannya Tinggi Dananya Siapkan Karena Biasanya Memang Nambah 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 Nah Kalau menurut saya Orang tua Cuman Dua Dua Gitu Itu kan Utamakan Bawah Hanya dulu Atasnya Bisa Nambah Suatu Waktu Gitu Itu kan Ukuran kecil Kalau menurut saya Ya emang Dimau kerjain Begitu Dulu Enggak Nggak iya Nggak iya Mikir Di atas Di atas Dulu Yang penting Jadi dulu Bawahnya Gitu Sudah Kembali Rapi lagi itu udah dempet kiri-kanan enggak perlu pasang yang panjang cukup lacer sikit-sikit aja bawahnya kasih besi jauh panjang apaan itu ditanepin pakai ini tuh Oh elah Oh mengirma gedung rumah sini ngobat yang panjang segera terpanjang begitu lagi ya sih begitu yang intinya adalah kamu perhatikan adalah kebutuhannya aja kebutuhan utamanya kalau soal rumah itu atau bantuan pemerintah dan itu kan belum jelas biasanya kalau pemerintah kalau mau ngasih bantuan begitu tuh iya iya gitu janji dua minggu bisa dua tahun kadang-kadang belum jadi tahu gitu jadi jangan terlalu berharap lebih ya sekarang ditempatin biarpun rakyat begitu nah kalau mau diperbaiki rame-rame ya ayo anak delapan enggak perlu besar-besar kalau untuk makan dan kita berangkat semua kita berangkat semua itu yang tidak bisa keluar uang keluarkan tenaganya jangan alasan kerja-kerja aja tapi kerja juga enggak ada duitnya seperti itu dalam artinya kerja enggak ada duit itu kerja bohong gitu coba ya saya ngajarin ini aja kesini namanya orang tua nggak perlu beranak delapan nggak perlu besar-besar kalau untuk makan satu anak seratus ribu satu bulan maka akan ketemu dalam satu bulan ketemu 800.000 nah kalau ada yang ngasih lebih kan bagus cukup untuk makan gitu ya namanya orang udah tua gitu saya ngomong secara kasarnya orang tua itu kan bukan untuk nyari apa sih masih lagi tidak memang cuman nunggu nunggu selesai doang bukasnya di dunia gitu kembali makan tidur makan tidur aja nah itu anak-anaknya lah gitu bukan saya istilahnya menggurui apa-apa tapi emang saya sudah praktekan ya kalau mau lancar rezeki juga terutamakan orang tua gitu bantu orang tua keluar orang tua dibantu jadi orang tua saya sendiri juga begitu saya lihat orang tua sudah paling-paling ke ladang ke mana-mana itulah buat menghibur diri ya seperti itu saya harus bantu utamakan makanya cukup itu buat beli jajahnya cukup ya selebihnya ya mau beli apa sih yang mahal-mahal tidak terus ini soal nyak kamu banyak orang ngomongin jelek tentang nyak kamu kamu sebagai anak tetap harus pada fitrahnya yaitu berbakti kepada ibu kamu harus tetap lebih sayang kepada ibu kamu walaupun ada orang ngomongin jelek tentang ibu kamu ngerti itu harus saya memang mantu dulu ya waktu ketika kesana memang dinyak kamu juga kurang begitu ditanggapi tapi itu hanya salah paham menurut saya dan ketika saya coba dekati dia saya tidur serumah jadi saya tahu dia cerita bagaimana perjuangan dia seorang ibu dari dia itu apa namanya mulai punya anak anak yang paling gede terus kamu nomor dua gitu susahnya gitu ya cerita semua karena yang ketika dia menikahi bapakmu dulu dia itu tidak serta-merta langsung senang karena dia harus merawat paman bibimu apalagi pamanmu dalam kondisi pernah ngalamin lumpuh dan yang mundar mandir nyariin yang kalau sapi saya itu nyari apa ya namanya sum-sum sapinya diambil itu tulang sapi dan susu buat dibalurin ke tubuhnya ke kakinya supaya bisa kembali bersama ke kakinya lumpuh nah itu yang repot ibu kamu tapi saya lihat dan saya dengar semua orang memocokkan ibu kamu soalnya ibu kamu jelek padahal dia dari dulu sudah bekerja keras seperti itu kok ya orang tidak ingat gitu ketika mereka sudah mulai pisah rumah pisah rumah kenapa malah ibu yang satu ini bukan hanya di anaknya bukan hanya di orang lainnya di anaknya sendiri seolah-olah mau mengucilkan juga gitu saya dengar seperti itu saya enggak enggak maka ketika ini di Jakarta ngomong saya sudah enggak betah di Jakarta panas banget yang panas dari dulu kamu di kecil juga sudah biasa panas dari Jakarta nyamuknya enggak terlebih sama karena dulu aja disini kamu jangan gigit nyamuk nah disitu kamu udah ini ya asing aja gitu sebenarnya sama aja ketika kamu dulu disitu lama di Jakarta biasa aja nyamuk berteman kamu digigit tidur disini nyamuk-nyamuk di muka nyamuk saya tabokin kamu diem aja gitu banyak-banyak nyamuknya luar biasa beneran iya nah terus yang terakhir kamu alasan bikin saya enggak tahan yang satu satu apa saya enggak tahan samanya aduh ya kamu sebagai anaknya kok bisa enggak tahan samanya enggak tahan kenapa gitu kan disini kan di pertanyakan ini enggak tahannya kenapa gitu terus saya jelasin ke dia kamu ngerawat bapakmu disitu jangan sekali kamu marah ke ibu kamu begitu sudah jangan sampai karena apa dia nyusuhin kamu kurang lebih kamu nyusuhin 2 tahun loh ya dia enggak pakai KB makanya begitu kamu lepas sapi dia bunting lagi terus kamu punya adik tapi